Jajaran pengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau PKNU Kabupaten Jombang mulai berkonsolidasi ketika kecamatan diantaranya di desa Sawiji, kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur Di depan para simpatisan Ketua DPC PKNU Abdul Kholik meminta kepada para kader PKNU agar lebih memfokuskan diri pada pemenuhan aspirasi masyarakat Menurut Kholik, hal ini dilakukan agar PKNU dapat mencapai target 30% suara pada pemilu 2009 Untuk memenuhi target itu, PKNU mengusung pemberantasan kemiskinan Menurut Ketua Dewan Syuro PKNU Arwani kemiskinan bisa diatasi jika semua pemimpin baik pusat maupun daerah bersinergi untuk mencari solusi bersama-sama Bangsa Indonesia sekaligus harus peduli, harus mengatasi harus mempunyai sikap yang serius dengan ini Kalau tidak serius ini sudah lama, tidak bisa itu Selain melakukan konsolidasi pemilu 2009 para simpatisan dan pengurus PKNU juga menggelar doa bersama untuk kedamaian di Palestina pasca peperangan dengan Israel di jalur Gaza Dari Jombang Jawa Timur, Saiful Amin Solihin, Metro TV Konferensi Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jember ke-34 yang digelar di sebuah hotel, kali ini menghadirkan suasana berbeda Selain membentuk kepengurusan baru, konferensi ini juga menghadirkan perwakilan 10 parpol peserta pemilu 2009 Dalam acara itu, 10 perwakilan parpol diantaranya Partai Golkar, PDIP, PKB, P3, PAN, Partai Demokrat dan Hanura sepakat untuk menciptakan suasana kondusif pada Pesta Demokrasi 2009 Kesepakatan itu akhirnya dituangkan dalam nota kesepahaman pelaksanaan pemilu damai Ketua PMII Cabang Jember, Paisi Sujaim, menyatakan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang selama ini dilanda kejenuhan akan janji-janji politik para caleg maupun parpol Demokrasi yang benar-benar jundil, demokrasi yang bersih, demokrasi yang damai bukan demokrasi yang anarkis, bukan demokrasi yang kemampelasan dan sejenisnya Empat poin dalam kontrak politik yang telah disepakati yakni menyepakati penyelenggaraan pemilu damai berkampanye secara elegan, siap menang, siap kalah dan siap menepati janji-janji kampanye jika terpilih menjadi anggota legislatif dan akan menglahankan intendan cm jika tersebut berasal, sekarang kita sudah selesai jika tersebut berasal, ini berang- Glasit jika tersebut berasal, tidak mungkin jika tersebut berasal, opsi 1 veg beyond yang di luar tuh berkampanye untuk diri sendiri inilah fenomena baru yang muncul menyusul putusan mahkamah konstitusi tentang tidak berpengaruhnya nomor urut calon legislatif dalam pemilu mendatang para caleg kini gencar berkampanye memperkenalkan diri dan nomor urut mereka aktifnya para caleg nomor urut bawah dalam berkampanye tampak dari sejumlah atribut alat beraga seperti baliho, spanduk serta stiker para caleg nomor urut bawah fenomena ini terlihat sejak sepekan terakhir di berbagai sudut kota Majene, Sulawesi Barat berdasarkan putusan mahkamah konstitusi penetapan caleg terpilih bukan lagi berdasarkan nomor urut melainkan dengan sistem suara terbanyak sehingga baik caleg nomor urut atas maupun bawah memiliki peluang yang sama dalam memperebutkan suara pemilih dipastikan mendekati pemilu mendatang para caleg baik nomor urut atas maupun bawah akan makin aktif berkampanye dari Majene, Sulawesi Barat Farhanuddin, Metro TV sebagai partai lama partai persatuan pembangunan P3 harus terus memperbarui diri agar bisa merespon perkembangan zaman upaya modernisasi partai antara lain digaungkan dalam muktamar ke-6 pada 2007 lalu dalam muktamar ini ditegaskan setiap kader dan pendukung P3 harus terus mengalami pembaruan baik mental maupun spiritual sehingga mereka tetap mendapat dukungan dari masyarakat secara lebih optimal partai dengan warna dasar hijau ini telah mengalami banyak rintangan mulai dari zaman Orde Baru Reformasi hingga masa Kabinet Indonesia Bersatu pemilu demi pemilu sudah mereka lalui hal ini membuat partai berlambang Kaabah ini optimis akan memperoleh peningkatan perolehan suara dalam pemilu 2009 nantinya meski telah mempersiapkan sejumlah strategi politiknya namun partai dengan nomor urut 24 ini belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung ketua DPP P3 Ali Hardy Kiai Demak mengatakan siapapun calon yang bersedia boleh mencalonkan diri menjadi presiden namun hasil keputusan akhir baru akan diumumkan setelah rapat kerja nasional partai meski demikian hingga kini P3 belum dapat mengumumkan soal kepastian pelaksanaan rapat kerja nasional tersebut menurut Ali Hardy Kiai Demak forum tersebut dapat dilangsungkan sebelum atau setelah pelaksanaan pemilu legislatif kita wacana berkembang sekarang ini silahkan berkembang wacana tetapi pada akhirnya nanti sebuah kegiatan partai dalam bentuk mukernas atau rakernas atau apa yang namanya sifatnya nasional untuk menentukan pilihan P3 mencalonkan presiden siapa apakah dari luar apakah dari dalam kita kaji sendiri dengan slogan baru Ali Hardy optimis P3 akan mampu bangkit untuk melakukan perubahan progresif sebagai upaya mengabdi kepada masyarakat P3 mengklaim saat ini partainya bukan lagi partai tradisional yang konservatif dengan merekrut kadar dan simpatisan yang berasal dari kaum pemuda P3 kini mulai siap melebarkan sayapnya untuk membentuk generasi penerus yang akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat di tanah air menyebut penyelenggaraan pemilu legislatif yang tinggal 3 bulan lagi Polda Kalimantan Timur saat ini tengah mematangkan rencana operasi pengamanan yang diberi nama operasi mantap berata menurut Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Andi Mas Miat operasi ini akan melibatkan hampir 6.000 anggota polisi atau 2 per 3 kekuatan Polda Kalimantan selain itu juga didukung prajurit TNI aparat Pemda serta anggota Ormas seluruh personil ini akan diterjunkan di 14 kabupaten dan kota di seluruh provinsi Kalimantan Timur selain akan menerapkan pola pengamanan seperti yang diterapkan pada Pilkada Kalimantan yang terbilang sukses beberapa waktu lalu operasi kali ini juga akan disempurnakan dengan skenario anti-konflik horizontal dengan mengikuti strategi penggunaan soft power preemptive preventive gakum dan kontingensi dari Balikpapan Kalimantan Timur Muhammad Wilmansyah Metro TV banyak cara yang dilakukan untuk mendukung dan mensosialisasikan bakal calon presiden yang menjadi jagoannya salah satunya yang dilakukan oleh kelima orang ini Arisman Heru Renna Wurya Cipto Sergio dan Subardi kelimanya melakukan long march dengan berjalan kaki dari Yogyakarta sampai Jakarta selama 24 hari aksi ini dilakukan sebagai dukungan kepada Sri Sultan Hamengkebohon 10 untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres mendatang mereka berangkat dari Gedung Agung Yogyakarta tanggal 11 Desember 2008 lalu melewati 3 kota di Yogyakarta menuju Jawa Tengah kemudian melintasi 25 kota di Jawa Barat dan kami di perjalanan ini karena kami juga betul-betul Kawulongai Yogyakarta yang inisiatif ini adalah ini atif saya sendiri itu dan filiat kita sendiri dan kawan-kawan itu memang saya menindaklanjuti mensosialisasikan perjalanan kelima simpatisan ini berakhir di kediaman Sri Sultan Hamengkebohon 10 di Jalan Suwiryo Menteng, Jakarta Pusat Steve Men Metro TV Sedikitnya 4 orang calon anggota legislatif di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan dicoret dari daftar calon tetap atau DCT keempat orang tersebut masing-masing Rahmat Matulolo dari PPRN Syahrani dari Partai Syarikat Indonesia Harun dari PAN dan Jupriadi dari PBR mereka dicoret karena terbukti telah lolos sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS anggota KPUD Goa Nur Zainah Pagasingi mengatakan bahwa kemungkinan besar masih ada caleg lainnya yang terdaftar lolos dalam seleksi CPNS ini karena itu ia mengharapkan para pengurus parpol untuk segera melaporkan kepada KPUD jika ada anggota mereka yang lolos dalam seleksi pegawai negeri sipil maka kita akan menghubur surat ke TPS-TPS untuk ditempelkan nama-nama caleg yang lulus sebagai negeri itu dan mengundurkan diri agar dan menghimbau pemilih untuk tidak memilih caleg yang bersakutan sementara itu Nur Zainah menambahkan adanya caleg yang gugur ini bukan tidak menimbulkan masalah pasalnya keempat caleg ini namanya sudah tercetak dalam kertas surat suara yang telah divalidasi karenanya pihak KPUD Goa akan melakukan sosialisasi di tiap-tiap TPS dengan menempelkan pengumuman bahwa keempat caleg itu telah gugur dari Goa Solosia Selatan Hairuddin Laduri Metro TV